Ukraina mengatakan pada Sabtu 23 Juli 2022 bahwa rudal Rusia telah menyerang pelabuhan Odessa. Laporan ini nyatanya muncul hanya selang sehari setelah Rusia dan Ukraina menandatangani kesepakatan untuk melanjutkan ekspor biji-bijian, termasuk gandum yang diblokir oleh perang. Pelabuhan Odessa sebelumnya dikatakan termasuk di antara tiga pelabuhan di Ukraina yang akan dipakai sebagai tempat pengiriman gandum Ukraina ke luar negeri melalui Laut Hitam. Musuh menyerang pelabuhan Laut Odessa dengan rudal jelajah kaliber. Dua rudal ditembak jatuh oleh pertahanan udara. Dua menghantam infrastruktur pelabuhan. Demikian kata Sergei Bradchuk, perwakilan wilayah Odessa dalam sebuah pernyataan di media sosial sebagaimana dikutip dari AFP. Ukraina pun mengecam Kremlin. Jika kesepakatan ekspor gandum Ukraina dari Odessa runtuh setelah rudal Rusia menghantam perabuhan Laut Hitam, Ukraina menegaskan, Kremlinlah yang harus bertanggung jawab atas setiap krisis pangan yang terjadi. Rudal atau serangan Rusia adalah ludahan atau Presiden Rusia Vladimir Putin di muka Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang melakukan upaya besar untuk mencapai kesepakatan atau juru bicara kementerian luar negeri oleh Nikolenko. Jika kesepakatan yang dicapai tidak terpenuhi, Rusia akan bertanggung jawab penuh untuk memperdalam krisis pangan global tambahnya.